Manchester United baru saja mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam seharga 100 juta euro. Pedatangan Anthony membuat Setan Merah punya komposisi sekuat yang mengerikan. Cetak Goal coba merangkum starting line-up mengerikan Manchester United sebagai berikut. Start Buruk Manchester United menjalani empat pertandingan pramusim dengan hasil yang memuaskan. Mereka mampu mengalahkan Liverpool 4-0, Melbourne Victory 4-1, dan Crystal Palace 3-1. Skuat asuhan Eric Ten Hag itu cuma gagal meraih kemenangan saat bertanding menghadapi Aston Villa. Pada laga itu, skuat The Villa mampu menahan imbang dengan skor dua sama. Berkat tiga kemenangan itu membuat Setan Merah digadang-gadang bakal tampil mengerikan. Sayangnya, hasil positif tersebut nggak bisa dia ulang pada dua laga perdana Premier League di musim ini. Pada dua laga itu, skuat Dredevils dikalahkan oleh Brighton 1-2 dan Brentford 4-0. Dua hasil buruk itu membuat Setan Merah harus terlempar dari zona papan atas. Eric Ten Hag mengaku kecewa melihat performa anak-anak asuhnya. Dalam wawancaranya, Eric Ten Hag mengatakan kalau kekalahan ini merupakan sebuah kemunduran. Dia juga mengaku kalau menjadi pelatih Dredevils adalah tugas yang cukup berat. Walaupun begitu, Ten Hag berhasrat bisa membawa anak asuhnya bangkit di laga-laga berikutnya. Benar saja, di laga ketiganya, Setan Merah mampu bangkit dengan mengalahkan sang rival yakni Liverpool. Pada laga itu, skuat Setan Merah mampu mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Setan Merah nyaris meraih hasil imbang di laga tersebut. Sebab penyerang mereka yakni Bruno Fernandes hampir saja mencetak bol bunuh diri saat laga baru berjalan 41 menit. Beruntung, Lisandro Martinez bisa menghalau bola tersebut dengan baik. Selesai pertandingan, Eric Ten Hag mengaku puas dan memuji penampilan anak asuhnya. Kemenangan Setan Merah kemudian berlanjut pada laga pekan keempat menghadapi Southampton. Pada laga itu, Setan Merah mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Kemenangan ini seakan jadi bukti kalau Setan Merah sudah bisa bangkit lagi. Manchester United yang sebelumnya di papan bawah perlahan naik ke papan atas dan kini menempati peringkat ke-8. Banyak yang memprediksi kalau hasil positif Setan Merah akan berlanjut di laga-laga yang berikutnya. Sebab mereka saat ini dihuni oleh pemain-pemain yang punya nama besar. Pertahanan Sektor pertahanan jadi sektor yang paling disorot Setan Merah saat ini. Sebab sang kapten mereka yakni Harry Maguire kerap tampil buruk dan melakukan sebuah blunder fatal. Hal ini terbukti di saat Maguire diturunkan. Setan Merah harus menelan kekalahan yang besar. Akibatnya, Eric Ten Hag pun memutuskan untuk mencadangkan back asal Inggris tersebut. Pelatih asal Belanda ini lebih percaya sektor back tengah mereka kepada Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Keduanya ditopang oleh back sayap seperti Tyler Malasia dan Diogo Dalot. Tanpa kehadiran Maguire membuat lini pertahanan Setan Merah semakin kokoh. Dari dua laga yang sudah dimainkan, Red Devils baru bobol satu kali saja. Menariknya, Lisandro Martinez yang baru bergabung membuktikan kualitasnya dengan tampil bagus. Padahal dia sempat diragukan untuk bisa bersaing karena punya tubuh yang relatif pendek. Di sisi lain, Tyler Malasia juga tampil apik dan mendapatkan pujian dari sang legenda yakni Rio Ferdinand. Dengan begitu, posisi lukshow di sektor back kiri kian terancam. Seandainya tampil konsisten, bukan gak mungkin kalau Ten Hag bakal terus memainkan Malasia di sektor back kiri. Gelandang Manchester United resmi mendatangkan Casemiro dari Real Madrid dengan biaya transfer 70 juta pound sterling. Kehadiran Casemiro tentu akan memperkuat sektor gelandang The Red Devil. Sebab pemain asal Brazil tersebut dikenal sebagai gelandang bertahan yang sangat lugas. Casemiro bahkan dijuluki sebagai deteng yang berarti sulit untuk ditembus. Di sisi lain, Casemiro membeberkan alasan bergabung dengan klub yang gak bermain di Liga Champions. Dalam wawancaranya, dia mengatakan sudah punya 5 trofi Liga Champions. Gak sendirian, Casemiro juga akan ditemani oleh 2 gelandang setan merah seperti Christian Eriksen dan Bruno Fernandes. Walaupun sempat mengalami masalah jantung, tapi Eriksen tetap impresif di musim lalu. Hal ini terbukti di mana dia mampu memainkan 11 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 4 asis. Sementara itu, Bruno Fernandes sudah menunjukkan ketajamannya pada awal musim ini. Terbaru, gelandang Portugal tersebut berhasil mencetak satu-satunya gol dan membawa setan merah menang atas Southampton. Penyerang Eric Nenhack baru saja mendatangkan pemain andalannya di Ajax Amsterdam yakni Anthony. Kabar kedatangan Anthony ini disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Romano menyebut kalau Anthony didatangkan dengan mahar sebesar 100 juta euro. Penyerang berusia 22 tahun ini akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Saat masih berseragam Ajax Amsterdam, Anthony jadi salah satu pemain kunci. Dari 33 laga di berbagai kompetisi, dia sukses mencatatkan 12 gol serta 10 asis. Gak heran kalau pelatih berusia 52 tahun ini ngebet memboyong Anthony ke Old Trafford. Kedatangan Anthony tentu membuat sektor penyerangan setan merah semakin mengerikan. Anthony diharapkan bisa menjadi kunci permainan dari skema taktik dari Eric Ten Hag. Tentunya Ten Hag tidak perlu menjelaskan banyak soal filosofi permainannya karena mereka sudah sempat bekerja sama selama di Ajax Amsterdam. Di sisi lain, sektor penyerangan lainnya juga masih ditopang oleh Jaden Sancho serta Cristiano Ronaldo. Walaupun sering diturunkan sebagai pemain cadangan, tapi Ten Hag masih membutuhkan Cristiano Ronaldo sebagai target man. Dia bahkan memastikan kalau Ronaldo akan bertahan di Old Trafford. Sementara itu, Ten Hag juga masih punya banyak opsi penyerang lain seperti Marcus Rashford, Elanga, dan Anthony Martial. Eric Ten Hag masih berburu pemain Walaupun sudah membeli beberapa pemain, Eric Ten Hag tetap mengaku belum puas dan masih ingin berburu pemain. Terbaru, Ten Hag tertarik untuk merekrut Memphis Depay dari Barcelona. Pada bursa transfer kali ini, nama Depay kerap dikait-kaitkan dengan squad setan merah. Manchester United pun kabarnya sudah menawarkan 10 juta euro untuk merekrut kembali sang pemain. Namun, kepindahan Depay ke Old Trafford ternyata tergantung dengan situasi Cristiano Ronaldo. Depay sendiri bukanlah sosok yang asing untuk Eric Ten Hag. Keduanya pernah bekerja sama saat Ten Hag masih menukangi PSV Eindhoven. Berikutnya, setan merah juga mengincar penyerang Real Madrid yakni Marco Asensio. Dilansir dari media Revelo, setan merah sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Apalagi, peluang Asensio cabut dari Santiago Bernabu cukup besar. Sebab sang pelatih Carlo Ancelotti membenarkan hal tersebut. Dia pun gak menghalangi Asensio untuk pergi seandainya ingin angkat kopar dari kota Madrid. Sementara itu, Eric Ten Hag juga ingin menukarkan Harry Maguire dengan Christian Pulisic. Namun Pulisic enggan bergabung karena setan merah gak bermain di Liga Champions. Selain nama-nama di atas, setan merah juga masih mengincar sejumlah pemain lainnya. Mulai dari Tom Huddleston, Moises Casiedo, Pierre-Emile Heobiah, dan Victor Ossiman. Itulah ulasan revolusi Manchester United. Bagaimana pendapatmu, apakah Eric Ten Hag bisa membawa setan merah meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun puasa gelar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!